Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi hingga kini belum melakukan pelipatan surat suara untuk Pilek dan Pilpres 2019 lantaran, terkendala oleh kurang memadainya tempat pelipatan. KPU Cimahi pun memindahkan lokasi pelipatan surat suara ke tempat yang lebih luas. Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi memindahkan pelipatan surat suara ke Gedung Harjuno, Jalan Njap Kartawiria, Kota Cimahi, Kami Siang. Pemindahan dilakukan oleh KPU Cimahi, pasalnya tempat sebelumnya kurang presentatif untuk proses penyortiran dan pelipatan surat suara Pilpres dan Pilek. Divisi Teknis Penyelenggara KPU Cimahi, Jayadi Rahmat, menuturkan, pada hari Kamis ini pihaknya sedang melakukan pemindahan. Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi berencana akan mulai melakukan pelipatan dan penyortiran surat suara pada hari Jumat. Penyortiran dan pelipatan akan dikerjakan oleh 200 pekerja dari warga sekitar yang sudah lolos seleksi. KPU Cimahi menargetkan pelipatan surat rampung selama 5 bulan. Satu orang akan menyortir dan pelipatan 1.000 lembar sampai 1.500 lembar surat suara perharinya.